Nah teman-teman sekarang saya sudah berada di pemakaman Yahudi atau Jewish Old Cemetery Disini tempat pemakaman Yahudi Konon ada sekitar 100 ribu sampai 12 ribu orang yang dimakamkan disini Nah disini terlihat adalah daerah wisata turis tampaknya Menyeramkan sekali Tetapi saya juga melihat karena mungkin banyaknya orang yang lewat disini Jadinya tidak begitu menyeramkan seperti kuburan-kuburan lainnya Tetapi di Pra atau di Republic of Ceko Ini adalah tempat yang wajib untuk dikunjungi Nah jadi disini semuanya batu-batu nisani tersebar Dari abad 15 juga, dari abad 17 juga Dan saya melihat banyaknya arwah-arwah gentayangan yang masih berkumpul disini Dan energinya sangat negatif sekali Tetapi saya melihat daerah ini tidak begitu menyeramkan karena dikunjungi oleh wisatawan Kompleks pemakaman ini tidak tergolong besar Namun karena batu nisani yang bertumpuk terkesan berantakan dan berserakan Saya jadi menghargai kehidupan Entah kapan ajal menjemput Betapa singkatnya hidup ini Dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Dan jangan disiasiakan sebelum ajal menjemput Nah jadi kebayangkan dalam satu lubang itu bisa bertumpuk-tumpuk beberapa jenazah Sampai jutaan pada masa itu Kelihatan sih timbunannya itu benar-benar menimbun Karena kan jenazah-jenazah ini tidak boleh dipindahkan Jadinya banyak timbunan seperti ini Satu lubang bisa diisi beberapa jenazah Wah gak kebayang sih Seremnya kayak gimana Setelah saya melihat-lihat Perasaan seram dan tentu juga sedih Atas penderitaan mereka di jaman kala itu Tetapi jujur ketika saya melihat kuburan ini yang berantakan Tentu ketika saya meninggal nanti Saya ingin dimakamkan secara layak Tidak seperti ini Usia pemakaman ini sudah ratusan tahun Terlihat 1439 Di salah satu komplek pemakaman ini Setapak demi setapak Saya telusuri komplek pemakaman ini Saya merasakan Kesedihan yang sangat mendalam Dan tentu Perasaan yang Motivasi diri saya Untuk berbuat kebaikan yang lebih Dan lebih sebelum ajal menjemput saya Wah gila gak kebayang ya Bener-bener Aku baru terkesima banget Lihat-lihat Tumpukan-tumpukan gundukan tanah ini Yang dalamnya isinya jenazah semua Sampai Berantakan kayak gini nih Lihat deh Ini bener-bener Gundukan tanah yang dalamnya Isinya Ribuan jenazah Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Tadi kan sudah lihat semua kuburannya Di Pra-Chek Republik Dan ini adalah lokasi tujuan wisata yang paling utama Jika kalian suka wisata mistik Terima kasih sudah menonton Keliputan Roy Kiyoshi Dan jangan lupa komen, like, and share Bye, thank you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!